selamat menikmati Teresia Rosalina Sidabalok, NRP 55195212779, Prodi TPSB Simulasi membuat digitasi dan menandai lokasi area konservasi yang dipilih melalui Google Earth Untuk membuat argis pada sistem informasi geografis, maka diperlukan suatu peta pada wilayah berupa batasan wilayah, menandai suatu titik lokasi dan fasilitas-fasilitas umum lainnya Langkah pertamanya adalah membuka Google Earth. Di aplikasi Google, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah perangkat laptop yang digunakan Harus bisa support terhadap pembuatan peta tersebut, dikarenakan jika tidak support akan terjadi crack, error, bahkan tidak terbaca apapun saat mengelola data Langkah kedua adalah langsung cari menuju alamat lokasi konservasi yang ada, lalu klik dan langsung diantar ke lokasi yang akan digitasi Atau area yang akan dicari Google Earth akan menampilkan batasan wilayah pada peta Langkah ketiga, untuk melakukan digitasi ada dua tombol utama yaitu tambahkan tanda peletak yang berfungsi untuk menandai suatu titik pada lokasi wilayah konservasi tersebut Kemudian dengan menambahkan garis atau bentuk untuk membuat suatu batasan area atau garis oleh Google Earth itu sendiri Setelah itu, save project baru dengan beri nama yaitu pada judul conservation area 1 Langkah keempat, jika ingin menandakan suatu titik, langsung klik tambahkan penanda dan langsung pilih lokasi yang ingin ditandai Setelah itu, tandai juga tempat-tempat vital di wilayah tersebut seperti tempat ibadah, bandara, rumah sakit, kantor polisi Dalam menerapkan sistem informasi geografis atau SIG menggunakan Google Earth dalam lingkup kelautan perikanan Teknologi sistem informasi geografis dapat digunakan sebagai analisis memetakan distribusi potensi kawasan konservasi yang ada di suatu daerah Dengan sistem penginderaan jauh yang dapat pula dipergunakan sebagai penentuan kawasan konservasi yang merupakan sistem informasi pendukung Penyajian informasi berkaitan dengan kawasan konservasi karena memiliki pengaruh terhadap titik lokasi yang akan dilakukan penelitian, pedoman wisata, serta bentuk sosialisasi terhadap masyarakat, nasional maupun internasional Sudah banyak pihak-pihak ataupun instansi yang memerlukan sistem penginderaan jauh menggunakan Google Earth untuk membantu pekerjaan mereka Seperti Kementerian Kelautan Perikanan yang memetakan daerah kawasan konservasi dengan Google Earth Salah satu kegunaan utama sistem informasi geografis adalah sebagai alat bantu pengambilan keputusan Secara khusus pada bidang kelautan dan perikanan, sering menemui lokasi titik untuk daerah konservasi Kemudian untuk memberikan garis kita klik tanda simbol garis di atas kemudian kita klik satu titik ke titik berikutnya sehingga membentuk beberapa garis Sehingga terbentuklah suatu kawasan seperti berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.